Intro Bincang-bincang pastoral kembali hadir bersama saya, Rosy Sobat Komsos, pandemi COVID-19 sudah berlangsung selama 2 tahun Banyak saudara-saudari kita yang mengalami penderitaan bahkan meninggal akibat virus ini Sementara itu, seluruh masyarakat diminta untuk membatasi aktivitas pergaulan dan pekerjaan mereka sehari-hari Hal ini tentu menjadi tantangan dan kesulitan tersendiri bagi mereka yang secara langsung melayani pasien COVID-19 Bincang-bincang pastoral kita kali ini akan menghadirkan seseorang, bukan dokter ataupun perawat ya Tetapi secara langsung melayani orang-orang sakit, bahkan pasien COVID-19 di ruang isolasi rumah sakit Beliau adalah Romo Ompilatu Romo, selamat berjumpa kembali Terima kasih, Rosy Kita berjumpa kembali dalam suatu suasana baru Dalam sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita Ya, Romo, apa kabar nih, Romo? Saya sangat baik Saya sudah beberapa kali di swap Dan saya berterima kasih Saya belum terpapar Oke, puji Tuhan ya Romo ya Nah Sobat Komsas, Romo Ompi akan berbagi cerita tentang karyanya Dalam melayani orang sakit, khususnya pasien COVID-19 Namun sebelumnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini Sobat Komsas, Romo, selamat 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 berikut ini Kembali lagi dalam bincang-bincang pastoral Masih bersama saya, Rosy dan juga Romo Ompi Romo, melayani di rumah sakit memang merupakan salah satu tugas Romo ya Kalau bagi pasien biasa nih Romo, bukan pasien COVID-19 Layanan apa saja yang Romo berikan bagi pasien Atau mereka semua yang berada di rumah sakit Hampir 20 tahun saya melayani di rumah sakit umum Benboy Dan ada banyak jenis pelayanan Ada yang luar biasa Saya juga dilatih, saya dibentuk dalam pelayanan-pelayanan Untuk orang-orang sakit Dan biasanya yang paling berat Kalau kita bertemu dengan pasien depresi Dokter-dokter biasanya memanggil saya Perawat biasanya memanggil saya Ketika ada pasien yang ada macam halusinasi Dan banyak hal karena kita belum punya rumah sakit Untuk rumah sakit orang gangguan-gangguan kejiwaan Biasanya dokter memanggil saya Dan yang luar biasa Saya biasanya juga bertemu dengan semua pasien Dari pelbagai agama Dan saya biasanya menyapa Dengan prosedur yang tetap Saya memperkenalkan diri Saya romo-ompi Saya maukah bapak atau ibu saudara didoakan Dan sesudah itu biasanya saya Memberikan pelayanan doa Dan kalau yang ketulik komuni Dan biasanya saya menawarkan Kalau ada yang muslim Saya tanya apakah mau didoakan Dan biasanya minta didoakan Itu sangat biasa Dan yang luar biasa Mereka sangat ingin didoakan Ini yang luar biasa dari para pasien Terutama saya melihat juga Ada banyak pasien Dengan penyakit tidak tersembuhkan Kanker dan pelbagai penyakit yang berbahaya Yang sangat membuat orang menderita Dan saya bertemu dengan mereka Untuk didoakan Saya percaya Dengan mereka didoakan Sebetulnya mereka makin dekat dengan Tuhan Dan makin bisa menerima penderitaan mereka Oke Romo, luar biasa sekali Pengalaman 20 tahun ya Romo Mengabdi atau melayani di rumah sakit Tadi juga kita sudah menyaksikan Bagaimana Romo berhadapan langsung Dengan para pasien COVID Tidak kalah sibuknya Dengan dokter atau perawat Saat melayani orang-orang sakit Romo bukan perawat atau dokter Apa yang Romo lakukan di sana Bagi para pasien Pertama-tama saya dari pastoran Saya biasanya berdoa Berdoa dan apa yang saya minta Tuhan beri saya kegembiraan dalam pelayanan Karena kalau saya gembira Kalau hati saya bersuka cita Pasti penyakit itu tidak akan hingga pada saya Dan itu yang saya lakukan Pertama-tama ketika saya sangat letih Di dalam pelayanan Saya meminta rahmat ini Rahmat suka cita Supaya saya melayani dengan suka cita Dan supaya pasien yang saya jumpai Sungguh menerima suka cita itu Dan sampai di rumah sakit Saya mempersiapkan diri Untuk menggunakan alat pelindung diri APD Yang disediakan oleh rumah sakit Saya berterima kasih Pihak rumah sakit Selalu menyediakan itu Dan ketika saya bertemu dengan pasien Ya prosedur biasa Saya memperkenalkan diri Saya bertanya mau didoakan Dan saya melihat Penderitaan yang paling besar Dari para penderita covid adalah Mereka merasa sendirian Mereka merasa sangat sendirian Dan mereka merasa seperti kesepian luar biasa Itu yang membunuh mereka Itu yang bisa membuat mereka Makin berat dalam sakit Tidak ada orang yang mengunjungi Tidak ada orang yang bisa berbagi Memang saya melihat ada beberapa Menggunakan handphone Menggunakan pembicaraan lewat handphone Tapi itu tidak membantu Karena tidak ada kunjungan Dari orang-orang terdekat Ini yang sangat membahayakan Jiwa penderita covid-19 Dan mereka sangat menderita Dan pelayanan yang saya lakukan Saya mendoakan mereka Biasanya saya tidak membawa Sakramen Ekaristi Tapi saya langsung mengurapi mereka Dengan sakramen orang sakit Jadi yang Romo lakukan itu Berjalan setiap hari Romo? Atau? Saya ada waktu tertentu Ketika ada pasien terminal Saya masuk di dalamnya Dan saya diberi izin untuk itu Dan biasanya Memang pelayanan untuk pasien covid Sangat berat Karena ini mereka mengalami Apa ya? Penderitaan seperti bertumpuk-tumpuk Double Bukan saja karena mereka sesak nafas Tapi yang luar biasa adalah Penderitaan kena kesepian Tidak ada orang yang temani Merasa sendiri Merasa sendiri Dan mereka bergulat Saya pernah bertemu dengan satu pasien Yang berkata Romo saya bisa bunuh diri disini Saya bisa bunuh diri Lalu saya katakan Oke Saya berdoa untukmu Lalu pada waktu tertentu Dia dinyatakan sembuh Dan luar biasa Bagaimana karya penyertaan Allah Maka Seorang yang menolong pasien covid-19 Benar-benar harus bersuka cita Karena akan mendengarkan banyak sekali hal Yang sangat menyakitkan dan menakutkan Tadinya saya ingin bertanya nih Romo Apakah Romo tidak takut tertular Romo setiap hari itu berada bersama mereka Bahkan Romo memberikan sakramen untuk orang sakit nih Romo Berarti itu posisinya sangat dekat dengan mereka Apa yang membuat Romo tetap mau nih melayani mereka Dan mungkin ada yang Romo persiapkan secara khusus Persiapan pertama ketika saya bertemu dengan pasien covid adalah Saya meminta Tuhan Saya berkata Tuhan Kalau saya sakit Siapa dapat melayani mereka Tidak ada orang yang punya keberanian yang luar biasa Para dokter sangat memuji saya karena saya berani Itulah yang saya minta Saya berani supaya bisa tahan menderita Kalau Rosi bertanya Romo tidak takut Sebagai seorang manusia saya takut Tetapi Saya belajar menerima ketakutan itu dengan berani Karena itu apa yang saya minta kepada Tuhan Tuhan saya berani menerima penderitaan ini Karena melayani pasien covid luar biasa berat Tapi saya berani menerima hal-hal yang berat dan sulit Dan saya percaya Tuhan akan menolong saya untuk melindungi saya dari paparan-paparan Puji Tuhan sudah dua tahun saya melayani orang sakit Saya tidak terpapar sedikit pun Saya berterima kasih kepada dia yang memberikan saya kekuatan Ya Romo selama dua tahun sudah melayani tentu saja banyak pasien covid-19 nih Romo Tentu ada yang sembuh ada yang meninggal Apa pendapat Romo sebenarnya tentang covid ini? Saya melihat covid itu penyakit yang sangat berbahaya Terutama untuk mereka yang menderita diabetes militus Mereka yang mengalami gagal jantung dan pelbagai hal Dan yang saya lihat adalah penyintas covid Mereka yang telah sembuh dari covid itu memiliki pengaruh yang panjang Salah satu diantaranya mereka sulit tidur Itulah yang membuat sesudah orang menderita covid Orang itu harus didampingi Benar para pastor benar-benar harus bertugas lebih baik Dan melayani orang-orang yang sesudah covid ini berat sekali Orang-orang yang ketakutan Orang-orang yang merasa mau mati Ingin mati dan pelbagai hal Sepertinya penderitaan akan menjadi lebih berat Karena itu tugas pastoral kita Memang mengantar orang kepada suatu pengalaman Untuk berjumpa dengan Tuhan Hanya karena di dalam Tuhan kita bisa menjadi kuat Bisa sabar dan bisa tanggung itu penderitaan dengan sabar Kurang lebih begitu Rosya Oke Romo selain berada bersama para pasien Tentu saja Romo berada juga bersama para dokter dan perawat Apa komentar Romo nih tentang karya para medis Khususnya dalam menangani pasien covid-19 Saya selalu bertemu dengan mereka dan memberikan komuni untuk yang katolik Dan saya memberikan komuni untuk mereka Pertama-tama saya katakan Pesan saya Jangan lupa bahagia Kena melayani pasien covid Sungguh menakutkan Mengerikan Dan para dokter perawat yang saya layani Saya selalu memberi pesan ini Melayani dengan sukacita Lepaskan bebanmu Dan harus berbicara dengan Tuhan bahwa Pasien covid itu pasien yang perlu dicintai Dan Saya sering kali bertemu dengan mereka Dan membagikan pengalaman sukacita Ada yang luar biasa Kalau saya Satu hari tidak bertemu dengan mereka Mereka bilang Romo dimana Romo harus berikan kami komuni Supaya kami kuat dan sabar Karena apa yang membuat berat Penggunaan APD Penggunaan alat pelindung diri itu Sangat membuat kita menderita Panas Berat dan sulit bernafas Luar biasa berat Karena itu Saya sangat menghargai karya pelayanan para medis Di rumah sakit Dan saya apresiasi dengan mereka Sangat profesional Dan saya tahu Keluarga yang Di belakang mendukung mereka itu Berada dalam ketakutan juga Maka saya selalu berkata Mari kita belajar membawa penderitaan ini kepada Tuhan Kalau ada Tuhan Kita sanggup pikul beban penderitaan itu dengan gembira Saya percaya itu Ros Ya hebat Memang salut sekali untuk para tenaga medis ya Tetap setia Untuk melayani pasien-pasien covid Walaupun mereka tahu bahwa Risiko besar sekali ini untuk mereka Nah Romo Melayani orang-orang sakit Khususnya Pasien covid Atau Sudah menjadi ya Sudah menjadi tugas pastor lain juga nih Bukan hanya Romo Mungkin dari pengalaman Romo Romo bisa Memberi Contohnya tadi Memberikan Minyak suci dan juga Penguburan Apa yang perlu pastor-pastor siapkan itu Romo? Yang mereka harus persiapkan adalah Alat pelindung diri Alat pelindung APD itu sangat mutlak dipakai Itu pertama Yang kedua Para pastor Sungguh-sungguh setelah melayani Ini penting Setelah melayani Dia kembali ke rumah Ke pastoran Dia harus membersihkan diri Mandi Mandi Dan Semua Aksesoris Dia tidak boleh pakai Seperti jam tangan Cincin Dia harus lepaskan semua ketika dia melayani Karena Virus akan nempel ke benda-benda itu Maka dia harus membersihkan Mulai dari rambut Gunakan deterjen Sampo Untuk membersihkan rambut Dia harus Sanggup membersihkan diri Jam berapa saja Saya pernah pengalaman Memberikan sakramen pengurah Jam 2 dini hari Saya dari rumah sakit Saya harus melepaskan semuanya Dan saya harus mandi pada jam 2 dini hari Betapa beratnya Tetapi saya bergembira Kena melayani pasien itu Dan memberi sakramen kepada pasien COVID Dan saya tetap Sampai hari ini Bersyukur kepada Tuhan Saya tidak pernah terpapar Saya percaya Rahmat yang besar Bekerja di dalam diri saya Dan menolong saya Kena saya berkata kepada Tuhan Kalau saya sakit Siapa bisa melayani Iya Romo Oke ini yang terakhir nih Romo Romo adalah salah satu dari mereka Yang menyaksikan Betapa menderitanya Orang-orang yang Mengalami sakit Akibat serangan COVID-19 ini Apa pesan Romo Bagi masyarakat umum? Saya Berpesan Ini satu hal yang penting Masyarakat Wajib Menaati Protokol kesehatan Gunakan masker Gunakan Hand sanitizer Atau Cucilah tangan Setiap waktu Saya melihat Mereka yang sangat Menderita itu juga Kena kurang menjaga Kebersihannya Bersihkan diri Ini suatu pengalaman Saya selantiasa Membersihkan kamar saya sendiri Saya mengepel kamar saya Saya menjemur pakaian saya Dan segala sesuatunya Itulah yang mungkin Menyebabkan saya tidak terpapar Karena saya sangat Menjaga protokol kesehatan Dan Di atas segalanya Saya tetap bergembira Di dalam pelayanan Saya tetap bersuka cita Di dalam pelayanan Untuk meneruskan Karya-karya yang Kristus Berikan Untuk gereja Dan untuk semuanya Terima kasih Ros Oke Romo Demikianlah Bincang-bincang Pastoral edisi kali ini Terima kasih kepada Romo Ompi Yang sudah berbagi cerita Bersama kita Sobat Komsos Semoga Dari kisah dan pengalaman Yang baru saja kita saksikan Dan dengarkan Dapat memberikan inspirasi Bagi kita semua Untuk semakin dengan tulus Melayani Dan mendoakan mereka Yang sakit Saya Rosy pamit undur diri Sampai jumpa Di Bincang-bincang Pastoral edisi berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton